Jadi enggak satu bisnis yang dia pegang, retail tetap di retail, cuma yang jualan yang linear dengan BUMN-nya. Saya enggak tahu kalau di POMI mungkin investasi memikirkan next, mau diferensiasi apa gitu ya, bukan diversifikasi tapi diferensiasi bisnisnya mau di apa gitu, untuk buffer. Selain tadi anggaran ya budgeting ya, jadi kalau budgeting buffernya jangan, budgeting jangan minimal, mau enggak mau budgeting dilonggarkan. Selain faktor inflasi tapi tadi pertimbangkan kenaikan gaji, walaupun enggak naik semua mungkin tapi asumsikan semua gaji naik gitu ya. Terus bonus juga dipikirkan untuk di budgeting, lalu tadi perbaikan dan maintenance. Saya ada pertanyaan ini Bu, terutama di O&M Budget, Operation Maintenance Budget, itu kan budget-budget yang sebenarnya setiap tahun kita sudah ada, kemudian kita budgetkan lagi di tahun depan dan kemudian diseleksi apakah misalkan item-item yang sudah tidak diperlukan, ya kita ganti dengan item yang lain misalkan kalau itu ada. Cuman yang saya pertanyakan, apakah di komponen-komponen biaya tersebut ada jenis-jenis biaya yang tidak bisa, istilahnya yang perlu kita perhatikan bahwa itu tidak bisa hanya semata-mata menggunakan rumusan, rumusan yang seperti contoh-contoh yang disampaikan ini misalkan hanya memperhatikan inflasi saja atau rate perubahan dolar sebagai asumsi untuk merubah atau melakukan adjustment di budget di tahun berikutnya. Seperti contohnya ya tadi goyonan saya masalah biaya sekolah yang itu sesuatu yang dispend orang tiap tahun mungkin Bu ya, tiap tahun pasti ada orang yang sekolah tetapi di dalam membudgetkan komponen tersebut orang tidak bisa serta-merta hanya menggunakan rumusan seperti yang dicontohkan, hanya sekedar memperhatikan inflasi. Nah itu yang mungkin selama ini di perusahaan kami atau saya sendiri yang kurang tahu persis terkait dengan biaya-biaya yang perlu memperhatikan faktor-faktor lain untuk kita perhatikan di dalam proses budgeting. Karena yang ditarget di internal memang selama ini kalau bisa kenaikannya tidak lebih dari 3% sebagai patokan untuk melakukan adjustment terhadap semua komponen. Karena memang kadang ini best practice dari perusahaan itu kan dari proses budgeting yang dilakukan pasti ada untuk melakukan cost cutting. Iya Pak pasti. Sehingga ini juga menjadi sistem proses budgeting yang kadang menjadi kurang sehat. Kurang sehat itu maksudnya di dalam proses financial development itu kita akan kadang-kadang memberikan misalkan safety factor terhadap budget yang kita purpose. sehingga untuk mengantisipasi misalkan ada proses-proses saving dan lain-lain tidak sampai berdampak pada operational maintenance di tahun berjalan. Itu memang gitu Pak. Jadi pada saat sekarang kan namanya ada budgeting berdasarkan enerja ya. Jadi di budget itu kita juga dilihat dulu target pendapatannya berapa. Target pendapatan. Jadi bagian pendapatan itu akan membuat dulu target pendapatannya berapa. Misalnya target pendapatannya diperkirakan naik asumsinya naik 30% pendapatan. Asumsinya ada permintaan. Dia sudah punya pasar nih permintaan sekian-sekian-sekian naik gitu ya. Nah begitu dari pendapatan dipatok baru kita turun ke budget. Paling nggak budget itu kita harus ada margin. Margin kotor dari pendapatan itu 30% Pak. Nah dari situ baru diatur. Dari margin turun 30% dari pendapatan A itu baru diatur. Misalnya tadi yang saya bilang maintenance itu memang paling krusil di mana-mana. Ya terutama saya yang memang high technology semua. Nah maintenance itu saya tidak mempatut dengan kenaikan inflasi. Tetapi saya hantam semua bahwa peralatan itu butuh maintenance. Syukur-syukur ada peralatan yang pada saat itu nggak rusak. Begitu ya. Jadi maintenance rutin yang seharusnya satu tahun sekali saya naikkan jadi dua kali Pak. Alat. Misalnya itu contoh gitu ya. Jadi naikannya bukan hanya inflasi dinaikannya tapi intensitas maintenance-nya yang saya naikkan sekian kali. Nah ada peralatan mungkin yang tidak terlalu banyak dipakai. Mungkin hanya keluar sekian kali dalam satu tahun berdasarkan report tahun-tahun sebelumnya. Oh itu paling hanya dipakai satu tahun empat kali. Nah itu maintenance-nya saya cutting memang Pak. Sehingga saya lebih konsen menaikkan tingkat maintenance di alat-alat yang sering keluar. Walaupun tetap memperhatikan inflasi tetapi kalinya saya naikkan dua kali Pak. Gitu ya maintenance-nya. Walaupun dari report itu paling satu tahun lapan kali maintenance-nya tetapi saya naikkan jadi dua belas atau empat belas kali. Ya artinya mau spare budget Pak. Karena memang logik orang kalau mau nyusun budgeting di perusahaan atau di mana dia pasti pakai tingkat inflasi. Mau spare kalau di pemerintahan itu ada namanya alokasi dana khusus. DAK alokasi dana khusus itu memang untuk kalau bencana alam. Nah tapi kalau di perusahaan kan nggak ada apa-apa seperti itu. Apa ini suasana? Apa ini alokasi dana khusus? Bencana alam. Pembakaran sudah diasuransikan. Ini-ini. Tapi kadang-kadang mereka tidak memperhatikan kalau ada sebetulnya COVID seperti ini buffer-nya. Dari mana buffer-nya? Yaitu buffer-nya itu tadi Pak. Dari maintenance dan segala sesuatu yang saya naikkan dua kali Pak. Sama misalnya kalau untuk anak sekolah. Anak sekolah tabungan saya katakanlah anak saya next sudah mau kuliah. Saya punya tabungan sekitar untuk dia diasuransikan nanti akan cair sekitar pas dia kuliah cair katakanlah Rp40 juta gitu ya. Apakah cukup membiayai kuliah dia sampai selesai Rp40 juta kan enggak gitu. Jadi strategi saya, saya harus menaikkan dua kali lipat Pak gitu loh. Dua kali lipat insurannya setiap bulan gitu. Itu di luar dari tingkat inflasi. Mungkin inflasinya sekian harusnya saya sekian. Kalau gitu saya di atasnya. Ya gitu. Mau tidak mau kenapa kok di atasnya? Karena unfredited kalau di sana. Bisa turun atau bisa naik gitu. Tahu jauh gimana kalau bisa turun dari naik? Data lima tahun ke belakang. Gitu. Kalau mau Bapak menaikkan di atas tingkat inflasi, budgeting. Tuhkan data lima tahun ke belakang dulu Pak. Trendnya bagaimana? Misalnya trend kenaikan biaya maintenance. Ini loh trendnya. Gitu ya. Realisasi. Realisasinya trendnya berapa persen? Jadi bukan 3 persen Pak. Trendnya kata-kata naiknya 6 persen. Nah pada saat biaya maintenance itu naik 6 persen. 6,5 mungkin dari budgeting lain yang tak dipakai. Biasanya seperti itu. Begitu Pak. Karena trendnya mau maintenance saya 12 persen. Sehingga saya naikkan. Gitu ya. Saya menekan yang lain. Oh Nijin. Jadi gini. Dalam konteks tertentu. Ya. Kita semua sebagai leadership di. Perusahaan ini. Itu kadang-kadang. Bukan kadang. Memang. Faktanya gitu. Pada konteks tertentu. Kita memang memberikan. Bahasa kami mungkin. Bukan menaikkan. Tapi lebih ke mempersiapkan kontingensinya. Pak bagus. Pak bahayu. Target operational-operational contingency. Itu kita masukkan. Tapi. Faktanya. Proses budget approval. Itu kan juga sesuatu yang menjadi challenge bagi kita semua. Setelahnya. Tidak hanya di swasta. Misalkan yang kemudian. Challenge budget approval itu akan muncul dari. Sponsor. Stakeholder. Yang boleh dibilang. Decision maker yang lebih tinggi lagi ya. Sisi eksekutif gitu. Di pemerintahan juga pasti. Atau di institusi juga pasti. Berkaitan dengan nanti. Persepruple ke. Keatasan. Lalu DPR dan seterusnya ya. Kalau di institusi kan kira-kira seperti itu. Ya. Dalam konteks kita memberikan justifikasi ya. Ini kan pasti nih. Trik-trik. Trik-triknya kan itu ya Pak Bahayu ya Pak Bagus ya. Memberikan justifikasi nih. Tadi Pak Bahayu menyebutkan justifikasi teknis itu kadang-kadang sesuatu yang pasti kemudian kita paham. Tapi kan kemudian ada satu titik terkadang justifikasi teknis kita sudah gak bisa lagi masuk ini. Di satu sisi yang lain. Spirit kita itu adalah spirit untuk menjaga konsep kontingensi yang Ibu Diana tadi sebutkan. Nah kira-kira dalam proses-proses itu berdina trik-trik apa yang kita dilakukan oleh leaders ya. Dalam arti membuat justifikasi yang dalam perspektif akutansinya itu bisa diperspektifkan sesuatu yang tidak mengada-ngada gitu. Gimana kira-kira? Data, data bis perusahaan Pak. Data bis perusahaan. Jadi satu memperkuat data bis perusahaan untuk selalu mengamati perkembangan satu post biaya. Setiap post biaya itu dalam satu tahun itu post kontrolnya seperti itu. Kalau saya loh ya. Kalau saya membuat suatu trend analisis bahwa kenaikan realisasi pengeluaran biaya saya berapa sih? Lima tahun ke depan. Data valid itu lima tahun ke belakang. Nah ini sudah di atas tingkat inflasi ini. Saya bilang gitu ya kalau biaya maintenance-nya meningkatnya trend ya. Bukan hanya katakanlah inflasi 12% atau 10%. Rata-rata biaya maintenance itu kenaikannya kalau di industri kesehatan itu bisa 15-16%. Karena komponen importnya luar biasa. Begitu ya. Maintenance-nya khusus. Tenaganya memang sudah terlatih. Nah itu kenaikannya luar biasa Pak. Sampai 16-17% sudah di atas tingkat inflasi. Mereka tidak mau begitu saya menaikkan biaya maintenance atau menyeringkan, menyeringkan maintenance. Otomatis kalau sering maintenance-nya otomatis biaya naik ya. Kenapa kok biaya maintenance yang kamu sering. Pertanyaan dari direktur atau pewan pengawas adalah kenapa alat itu kok kamu naikkan keseringan maintenance-nya. Misalnya MRI. Saya bilang kalau MRI tidak saya tingkatkan maintenance-nya dalam satu tahun itu jadi 12 kali. Dari satu tahun hanya 4 kali. Menggantinya itu lebih mahal. 4 miliar saya ngisi reaktornya itu. Andai kata rusak. Saya bilang gitu. Biaya maintenance-nya saya naikkan gak ada apa-apanya dibandingkan rusak. Karena intensitas penggunaan MRI besar. Itu salah satu judgment. Kenapa? Karena data 5 tahun kebelakang saya sudah pernah mengganti satu. Itu 4 miliar. 4 miliar itu sudah bisa mengganti perbiaya perawatan selama 5 tahun Pak. Jadi mending mana? Mengganti rusak atau maintenance. Judgment-nya seperti itu. Tapi saya bilangnya kan baik data. Saya paparkan data 5 tahun kebelakang seperti ini. Jadi data actual spending itu bisa sangat membantu untuk membaca siapa kita. Sangat Pak. Decision maker itu memang baik datang. Kalau misalkan ada pernyataan seperti ini, betul gak Bu? Jadi gini. Ini pernyataan agak nakal ya. Tapi gini. Iya, iya. Gak apa-apa. Nakal juga gak apa-apa. Gak usah pakai harga. Bukan, bukan. Artinya gini. Kalau misalkan kita anggap saja tahun lalu itu approve budget seribu. Ya kita jangan pernah lagi berusaha menganggarkan ya hanya seribu seratus. Event seribu seratus itu hanya kenaikan 10%. Tapi kalau bisa setting agak sedikit lebih tinggi. Dan terus kemudian ramp up naik. Dengan asumsi kalaupun dipotong. Kita gak sampai ke angka seribu lagi untuk tahun mendatang. Iya. Intinya kalau membajetkan. Itu saya pasti tinggi dulu Pak. Karena di approve-nya pasti di bawah. Gitu ya. Gitu. Iya memang kan. Cita-cita tinggi dulu Pak. Cita-cita tinggi dulu. Pak blesetnya ke bawah dikit Pak. Kalau cita-cita udah rendah, blesetnya lebih rendah lagi kan. Ya begitu Pak. Jadi gak apa-apa budget bakal tinggikan. Tapi ada real database-nya Pak. Database-nya seperti ini gitu. Mungkin saya ngajukan 12 kali perawatan itu akan dikepras menjadi 10. Tapi kan mungkin 10 dikeprasnya. Dibandingkan saya ngajukan 5 dikeprasnya 3 Pak. Gitu. Saya selalu kalau bikin budget bukan akal. Memang harus ditinggikan triknya Pak. Karena beberapa pun budget yang kita ajukan. Pasti ada proses dikepras. Saya tahu sendiri ya. Politik di perusahaan itu kan kadang-kadang namanya Dewan Pengawas. Atau yang lain-lain di atas-atas panjir. Dengan itu kan juga pengen didengar kan. Begitu loh. Ya. Pengen didengar. Masukannya. Nah. Dengan cara milik 7.000 perasaan anggaran. Itu mereka bisa merasa dihargai. Ya itu sudah main politik kalau begitu ya. Di luar-di luar kita logik bisnis. Kadang-kadang juga harus ada sopan santunnya juga ya. Dengan yang lebih tua di atas kita. Begitu ya. Sehingga ya harus ngetik. Memang budget ditinggikan Pak. Tapi satu Pak. Meninggikan perasaan pemaparan. Itu Bapak bukan ngetapis dulu Pak. Sehingga mereka manggut-manggut. Nah manggut-manggutnya itu bukan tidak setuju. Anda kata mengepras. Itu mengepras karena. Faktor efisiensi aja. Jadi bukan. Bukan menyerang Bapak. Anda dari mana logikanya. Begitu. Jangan sampai dipantah seperti itu. Oh iya iya iya. Masuk akal-masuk akal. Tapi ya Pak. Pak. Ini kan keterbatasan. Blah-blah-blah. Omset kita. Akhirnya dikepras. Ya begitulah Pak. Tapi jangan sampai panjangan-panjangan itu dipantah. Karena tidak ada logis. Gitu loh Pak. Gitu maksudnya. By datanya. Begitu. Ya. Gak apa-apa Pak. Tinggikan aja dulu. Itu memang ngeprick semua. Semua orang penyusun budgeting masih seperti itu Pak. Ngepricknya. Gitu. Ya tantangannya memang begitu Pak ya. Kadangkala kita sebelum menyusun budget itu disandingkan dengan data yang sebelumnya. Ya memang. Contohnya gini ya. Ketangan operasional dalam satu bulan itu. Dalam satu tahun itu berapa hari? Katakanlah cuma 300 hari. Ya. Katakanlah 2019 menghabiskan cuma seribu ya. Ya tantangannya paling di tahun 2020 ya Anda gak boleh terlalu jauh dari yang 2019 yang sudah punya datanya itu yang sama metode operasionalnya seperti ini.